Mulai hari ini jalur tol fungsional Solo Yogyakarta dioperasikan selama masa mudik Natal dan Tahun Baru. Meski bisa memangkas waktu menjadi lebih cepat, pengguna jalan tol diminta untuk mematuhi batas kecepatan. Mulai Jumat 22 Desember pukul 6 pagi, jalan tol fungsional Solo Yogyakarta dioperasikan untuk jalur mudik pada momen libur Natal dan Tahun Baru 2024. Jalur ini dimulai dari ruas Colomadu hingga Karang Anongklaten sepanjang 13 km. Meski bisa memangkas waktu tempuh, memundi diimbau agar berhati-hati karena kualitas jalan tol yang belum sepenuhnya memadai seperti masih terdapat perbedaan ketinggian. Petugas juga meminta kecepatan kendaraan dibatasi maksimal 50 km per jam. Fungsional terhadap jalan tol Solo Yogyakarta dioperasikan dengan panjang 13 km. Mudah-mudahan doa dan harapan semua pihak jalan tol ini meskipun panjang hanya 13, sangat membantu di dalam masyarakat untuk melakukan mudik. Dari Bandung kita mau ke Jogja, jadi kita tadi keluar dari tol Colomadu, langsung dibuka, jadi pertama ini nyobain nih gak tau. Tapi seneng mas? Seneng, jadi kan gak usah lewat rame-rame sana kan banyak simpang-simpang, lalu lalang, semerawut gitu. Dibuka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore, jalan tol fungsional Solo Yogyakarta sepanjang 13 km ini bisa ditempu selama 18 menit. Jalan tol tersebut dioperasikan selama masa mudik Natal dan Tahun Baru pada 22 hingga 31 Desember 2023, serta harus balik pada 1 hingga 3 Januari 2024 secara gratis.